Maka kontak-kontak pada thermal overload relay kembali pada kondisi semula. Selamat datang di Trikau, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya. Membuat rangkaian dasar penguncian pada kontaktor, atau dengan istilah lain yaitu self-holding ataupun direct online. Pada video sebelumnya, kita telah belajar merakit direct online ataupun self-holding. Perbedaannya, pada rangkaian kali ini kita menambahkan thermal overload relay. Untuk video penjelasan kontaktor dan thermal overload relay, link video saya sertakan di pojok kanan atas. Kita mulai proses perakitan direct online ataupun self-holding. Kita mulai dari pemasangan MCB 1-2-2 beserta kabel input dan outputnya. Pada output kedua MCB, kita akan tambahkan terminal trustin. Penggunaan MCB di sini kita harus sesuaikan dengan kemampuan kontaktor yang akan kita gunakan dan beban motor listrik yang akan kita operasikan. Selanjutnya, saya akan tambahkan kontaktor dan thermal overload relay pada rangkaian. Saya akan coba jelaskan bagaimana cara memasang thermal overload relay pada kontaktor. Hal ini sangat penting terutama untuk pemula. Yang pertama, pastikan brand atau tipe antara kontaktor dan thermal overload relay itu sama. Misalnya, kontaktor yang kalian miliki adalah produk dari Schneider, maka saya sarankan untuk thermal overload relay kalian menggunakan produk dari Schneider. Pada kontaktor ada 3 buah skru, terminal 2T1, terminal 4T2, dan terminal 6T3. Sebelum memasang thermal overload relay pada kontaktor, pastikan ketiga skru pada kontaktor harus dikendorkan. Untuk menghubungkan thermal overload relay, kalian harus perhatikan 3 posisi penghantar pada thermal overload relay. Langkah selanjutnya, kalian tinggal plug in ketiga tembaga ini pada ketiga skru kontaktor. Eratkan ketiga skru pada kontaktor, dan pastikan daya erat setiap skru ini harus sama. Biasanya, untuk di beberapa industri dan perakitan panel kontrol, kita menggunakan obeng torsi untuk memastikan kekuatan antara setiap skru terhadap penghubung tembaga pada thermal overload relay. Kemudian, kita akan lanjutkan proses perakitannya. Ada dua rangkaian yang akan kita buat, yang pertama yaitu rangkaian daya, dan yang kedua adalah rangkaian kendali ataupun kontrol. Kita kerjakan rangkaian daya terlebih dahulu, kemudian tambahkan kabel hitam dan biru plug in dari output MCB pertama pada terminal trustin. Hubungkan kabel hitam pada terminal 1L1 pada kontaktor, sedangkan kabel biru plug in pada terminal 3L2. Tambahkan kabel output dari kontaktor, tambahkan kabel biru dan kabel hitam. Kabel hitam kita akan plug in pada terminal 2T1, sedangkan kabel biru kita akan plug in pada terminal 4T2 thermal overload relay. Pada output rangkaian daya, tambahkan motor listrik satu pasa. Sebelum kita lanjutkan proses rangkaian kontrol, cek kembali wiring ataupun pemasangan kabel-kabel dari MCB terhadap kontaktor, dari kontaktor terhadap thermal overload relay, dari thermal overload relay terhadap beban motor listrik satu pasa. Jika seluruh pemasangan pada rangkaian daya telah benar, maka kita dapat melanjutkan proses pemasangan wiring pada rangkaian kontrol ataupun rangkaian kendali. Untuk rangkaian kontrol, kita membutuhkan dua buah tombol, yaitu tombol stop ataupun push button stop yaitu NC, dan tombol start atau push button start yaitu NO. Selanjutnya, dari output MCB kedua, dari terminal trust-in, tambahkan kabel hitam, kemudian plug in pada terminal 95 thermal overload relay. Tambahkan kabel hitam, hubungkan dan plug in pada terminal 1 tombol stop, dari terminal 2 tombol stop, hubungkan dan plug in pada terminal 1 tombol start. Dari terminal 2 tombol start, tambahkan kabel hitam, hubungkan dan plug in ke terminal A1 kuil kontaktor. Untuk pemasangan input pasa pada kuil kontaktor telah terpasang. Jalur netral, kita akan tambahkan kabel biru, kemudian kita akan hubungkan dan plug in pada terminal A2 kontaktor. Dan untuk pemasangan wiring terakhir, kita akan tambahkan wiring untuk kontak bantu pengunjian kontaktor. Tambahkan dua buah jalur kabel. Kabel pertama, dari terminal 2 tombol stop, kemudian kita akan plug in pada terminal 13 kontaktor. Untuk kabel kedua, dari terminal A1 kontaktor, kemudian kita akan plug in pada terminal 14 kontaktor. Dan sekarang kita akan coba simulasikan rangkaian dasar direct online ataupun self-holding. Untuk pengaman, kita menggunakan dua buah MCB satu pasa. MCB pertama kita gunakan untuk proteksi aliran daya, sedangkan MCB kedua kita gunakan untuk proteksi rangkaian kontrol ataupun kendali. Jika beban motor listrik, kita gunakan motor listrik 3 pasa, maka untuk proteksi pada daya, kita gunakan MCB 3 pasa. Simulasi pertama yaitu simulasi kontrol, maka MCB kedua kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian tombol start saya tekan. Maka kontaktor dalam keadaan terkunci ataupun bekerja. Untuk mematikannya, kita tinggal menekan tombol merah atau push button stop. Jadi, untuk simulasi dasar kendali ataupun kontrol telah benar. Kita lanjutkan untuk simulasi kedua, yaitu simulasi daya dan kontrol. MCB pertama untuk daya, dan MCB kedua untuk kontrol kita on-kan. Selanjutnya, tombol start kita tekan. Maka motor listrik akan bekerja. Selanjutnya, tombol stop kita tekan. Motor listrik akan berhenti bekerja. Dan kita akan lanjutkan untuk simulasi ketiga. Kita akan coba fungsi dasar dari thermal overload relay. Ada empat bagian atau fungsi penting pada thermal overload relay. Hal ini bertujuan untuk keselamatan motor listrik dan rangkaian kontrol. Bagian pertama yaitu current setting. Kita dapat gunakan untuk mengatur arus maksimal yang akan mengalir pada motor listrik. Bagian kedua yaitu trip test button. Kita dapat gunakan untuk simulasikan ketika terjadi trip pada rangkaian. Yang ketiga yaitu tombol biru atau reset button. Kita gunakan untuk reset mekanis jika terjadinya trip pada rangkaian. Bagian keempat yaitu tombol merah atau stop button. Kita gunakan untuk menghentikan kerja motor listrik. Setelah kita memahami dan mengetahui beberapa fungsi dasar pada thermal overload relay, kemudian kita akan lanjutkan tahap simulasi. Pastikan kedua MCB dalam keadaan on-on. Angka selanjutnya, push button start kita tekan. Karena motor listrik yang kita gunakan membutuhkan arus kerja sangat kecil, maka untuk setting arus pada thermal overload relay kita skip. Kemudian kita akan langsung menguji trip test button dengan cara menggeser bagian pada trip test button menggunakan obeng minus. Perhatikan apa yang terjadi pada motor listrik ketika trip test button saya geser. Maka motor listrik akan berhenti bekerja. Dan selanjutnya kita akan coba menekan tombol start. Rangkaian kendali dan motor listrik tidak dapat bekerja. Hal ini dikarenakan aliran listrik yang mengalir pada rangkaian kendali terputus. Dari terminal 95 menuju ke terminal 96 thermal overload relay, yang pada awalnya terhubung, kemudian terputus. Selanjutnya yang terhubung pada tombol stop, terakhir terhubung pada tombol start, ini terputus. Situasi ini bersamaan dengan perubahan kontak-kontak yang ada pada thermal overload relay. Jadi terminal 95 terhadap 96 yang awalnya NC berubah menjadi NO, sedangkan terminal 97 dan 98 yang awalnya NO berubah menjadi NC. Simulasi selanjutnya yaitu simulasi reset button pada tombol biru. Tombol ini kita dapat gunakan untuk mengembalikan kondisi status kontak-kontak pada thermal overload relay. Kita tinggal menekan tombol reset button warna biru. Kemudian, kontak-kontak pada thermal overload relay kembali pada kondisi semula. Dan setelah itu, tombol start dan stop berfungsi seperti semula. Karena aliran listrik telah terhubung kembali pada tombol stop dan tombol start. Kita akan coba tekan tombol start pada rangkaian. Kemudian, tombol stop saya tekan. Simulasi terakhir yaitu simulasi tombol stop atau tombol merah pada thermal overload relay. Kita start motor listrik terlebih dahulu. Tombol merah pada thermal overload relay kita tekan. Perhatikan apa yang terjadi pada motor listrik. Tombol stop atau tombol merah pada thermal overload relay fungsinya sama dengan tombol stop atau push button merah pada rangkaian kendali. Semoga video ini bermanfaat jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!